Zakaria Tuhan kembali ke Yerusalem memberi pengampunan Zakaria fasal 1 ayat 7-8 ayat 11-17 Pada hari yang ke-24 dari bulan yang ke-11 itulah bulan Shebat Pada tahun yang ke-2 zaman Darius datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Berehiya bin Ido bunyinya Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan Tampak seorang yang menunggang kuda merah Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murad yang di dalam jurang Dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah Yang merah jambu dan yang putih Berbicara lah mereka kepada malaikat Tuhan yang berdiri di antara pohon-pohon murad itu Katanya kami telah menjelajah bumi dan sesungguhnya seluruh bumi itu tenang dan aman Berbicara lah malaikat Tuhan itu Katanya ya Tuhan semesta alam Berapa lama lagi engkau tidak menyayangi Yerusalem dan kota-kota Yehuda yang telah 70 tahun lamanya kau murkai itu Lalu kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu Tuhan menjawab dengan kata-kata yang ramah dan yang menghiburkan Berkatalah kepadaku malaikat yang berbicara dengan aku itu Serukanlah ini Beginilah firman Tuhan semesta alam Sangat besar usahaku untuk Yerusalem dan Sion Tetapi Sangat besar murkaku terhadap bangsa-bangsa yang merasa dirinya aman Yang Sementara aku murka sedikit Telah membantu menimbulkan kejahatan Sebab itu Beginilah firman Tuhan Aku kembali lagi kepada Yerusalem dengan kasih sayang Rumahku akan didirikan pula disana Demikianlah firman Tuhan semesta alam Dan Tali pengukur akan direntangkan lagi di atas Yerusalem Serukanlah ini selanjutnya Beginilah firman Tuhan semesta alam Kota-kotaku akan berlimpah-limpah pula dengan kebajikan Dan Tuhan akan menghiburkan Sion Dan akan memilih Yerusalem pula Terima kasih telah menonton!